Halo, saya apa kabar wabuan pian sabar tahan, mudahan baik-baik saja Oke mas bro, sebelumnya saya mohon jangan di skip dulu videonya karena ada sedikit penjelasan tentang config ini Supaya kalian tidak banyak tanya di kolom komentar ya Oke mas bro, di video kali ini ada config terbaru lagi yaitu config height damage plus auto headshot Config ini khusus saya recik untuk hp kalian dengan tujuan untuk meringankan dan melancarkan game di hp kalian mas bro Tanpa lag, tanpa prime ya Oke mas bro, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum like silahkan klik like nya Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro agar kalian selalu update config-config terbaru dari saya Oke mas bro, config ini diracik dengan file user costume dan file enjoy Jadi kalian bisa pilih salah satunya nanti mas bro Dan dengan pilihan resolusi dari 144p sampai dengan 720p Dan untuk pilihan fpsnya dari 25 fps sampai dengan 60 fps Oke mas bro, untuk cara pasangnya kalian bisa menggunakan cara manual lewat S penjelajah Atau jar AC pair ya Dan untuk pengguna Android 11 mas bro, kalian menggunakan aplikasi Total Commander ya mas bro ya Untuk kali ini saya menggunakan tool jasintak mas bro untuk memasang confignya Untuk RAM 2GB saran saya jangan menggunakan tool jasintak ya Karena kemungkinan akan foreclose mas bro ya Dan apabila kalian menggunakan RAM 2GB kalian bisa menggunakan cara manual mas bro Melayu mengganti jar AC pair atau S penjelajah file ya Oke mas bro, disini saya menggunakan tool jasintak ya Dan cara pasangnya seperti biasa ada di akhir video Dan link download ada di deskripsi silahkan kalian download file nya mas bro Oke langsung saja kita lihat cuplikan gameplaynya Let's go Terima kasih telah menonton 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 oke kita lanjut ke acara pemasangannya mas bro disini saya menggunakan tool jasintak kalian juga bisa menggunakan es penjelajah file ataupun jarasi perya dan untuk pengguna Android 11 kalian bisa menggunakan total komander mas bro untuk cara pemasangannya ya Nah disini untuk RAM 2GB saya tidak sarankan untuk menggunakan tool jasintak mas bro karena sering for close ya ada beberapa device yang sering for close menggunakan tool jasintak jadi saya tidak sarankan untuk di RAM 2GB mas bro ya Nah sebelumnya kita harus ekstrak lebih dulu file downloadan kita mas bro kita buka manajer file file bawaan HP dan kita cari dimana kita menempatkan file downloadan kita kita klik di internal tercari folder downloadnya mas bro Nah seperti ini kita klik saja di file konfliknya dan kita pilih ekstrak yang sudah tampilan seperti ini kita pilih ekstrak nah folder konfliknya sudah ter ekstrak sekarang kita keluar dan kita buka tool jasintaknya mas bro nah tampilan seperti ini kita klik edit konflik nah ini khusus untuk pengguna baru ya yang baru pasang yang baru install aplikasi jasintak kalian klik di installation mas bro ini khusus yang baru install ya kita klik installation dan kita di kanan atas disitu ada titik tiga kebalik mas bro kita klik disitu nah disitu ada global Korea dan petna mas bro itu untuk versi pubg mobile nya ya kalian menggunakan pubg mobile yang mana mas bro ya Nah karena disini saya menggunakan pubg global jadi saya pilih global dan kita blok mas bro kita blok seperti ini untuk teks apayanya dari user costume terus profile kita blok sampai ke bawah ya ini kita hapus nanti mas bro kita kita blok dulu ya sampai ke bawah mas bro nah sampai ke bawah mas bro seperti ini di atas backup the face profile seperti ini ya setelah itu kita klik hapus atau delete nah seperti itu dan kita geser ke atas nah seperti ini tampilannya mas bro kita sisakan backup the face profile setelah itu kita klik save dan sudah tersimpan mas bro ya Nah disitu lagi di bawah di kanan bawah mas bro disitu ada selek rowdata itu untuk memasang rowdata ya dan di selek config nya untuk memasang config dan aktif setnya mas bro ya Nah kita klik di selek rowdata kita pasang rowdata ya mas bro kita cari folder downloadan kita yang sudah kita ekstrak tadi dan kita pilih saja config nya disini kita pilih rowdata dan tampilan seperti ini kita klik selek mas bro atau tanda centang nah sudah sukses terpasang ya rowdata nya sekarang kita selek config untuk memasang aktif set mas bro nah kita cari folder downloadan kita yang sudah kita ekstrak tadi kita pilih seperti ini dan kita pilih aktif setnya mas bro nah disini ada empat pilihan fps mas bro ya kalian bisa pilih saja dengan keinginan kalian di sini saya menggunakan 40 fps mas bro dan kita klik saja di aktif setnya ya Nah sudah terpasang dan kita selek config lagi untuk memasang config ya kita cari folder downloadan kita dan kita klik saja di folder download kita buka config nya kita buka folder config dan disini ada dua pilihan untuk file config yang baru saya upload sini mas bro di sini ada file enjoy dan user costume ya kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian mas bro tidak bisa kalian pasang keduanya ya ini harus kalian pasang salah satunya saja nah disini saya menggunakan file enjoy mas bro dan disini ada beberapa pilihan dengan resolusi mas bro kalian bisa sesuaikan dengan device kalian untuk RAM 2 GB bisa menggunakan 360p atau 144p mas bro ya Nah disini saya menggunakan 540p dan klik saja seperti ini dan kita klik di file enjoy nya mas bro nah sudah terpasang setelah itu kita klik di kanan atas disana untuk versi yang mas bro disitu untuk versi global korea dapat enam nah itu untuk versi pubg mobilnya mas bro ya Oke disini karena saya menggunakan pubg global jadi saya pilih global setelah itu kita klik ranggam mas bro maka akan terbuka pubg mobilnya ya Nah jadi seperti itu ini cukup satu kali saja kalian main setting atau memasangnya mas bro setelah itu kalian tidak perlu disetting atau dipasang lagi mas bro ya dengan satu kali klik di jasintak seperti ini mas bro terkeluarkan saja dan kita buka tojah sintaknya seperti ini setelah itu kalian klik skip anim nah maka akan terbuka pubg mobilnya mas bro ya Jadi setiap kali mau main pubg mobil kalian buka melalui tool jasintak mas bro jadi ini anti reset anti-bunet mas bro ya Nah oke untuk cara penghapusan atau cara pencepotan file confignya kalian bisa lewat buka tool jasintaknya karena kita memasang lewat tool jasintak jadi kita hapusnya lewat jasintak juga mas bro tampilan seperti ini di kanan bawah disitu ada logo tong sampah mas bro kita klik nah disitu ada pilihan ada yang raw data odepak enjoy jameser setting ya itu yang bisa kalian delete mas bro atau kalian hapusnya nah karena kalau kita mau menghapus config enjoy jadi kita pilih di enjoynya mas bro nah seperti ini kita klik delete dan kita pilih yes ya Nah sudah terhapus jadi begitu untuk cara penghapusannya mas bro sampai disini semoga ini berempat dan mudah dimengerti Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian sudah update video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye